Pemerintah Israel berencana untuk memanggil Duta Besar Irlandia, Norwegia, dan Spanyol pada Kamis 23 Mei 2024. Hal tersebut diungkap oleh seorang pejabat Israel yang mengatakan pemanggilan ini berkaitan dengan rencana pemerintah negara yang bersangkutan untuk mengakui negara Palestina pada pekan depan. Menurut pejabat tersebut, para Duta Besar telah dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Israel. Kemudian mereka akan diperlihatkan video yang sebelumnya tidak dipublikasikan yakni video Hamas yang menawan perempuan dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu yang memicu perang di Gaza. Selain itu Israel juga telah memanggil pulang Duta Besar mereka di Dublin, Oslo, dan Madrid untuk konsultasi. Konflik ini telah memicu kekerasan di tepi barat yang diduduki dan memperkuat perlawanan Israel untuk menyerahkan wilayah-wilayah di mana Palestina sedang mengupayakan status negara. Diplomasi yang disponsori Amerika Serikat pun sudah terhenti sejak satu dekade lalu. Kini ketika negara Eropa itu, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengumumkan pada Rabu 22 Mei lalu bahwa mereka akan mengakui negara Palestina pada 28 Mei nanti. Negara-negara ini mengatakan mereka ingin membantu mengamankan kenjatan senjata di Gaza dan menghidupkan kembali perundingan perdamaian. Beberapa negara barat lainnya mengatakan pengakuan terhadap negara Palestina harus dilakukan setelah negosiasi. Terima kasih telah menonton!